Kamu.. kamu ngapain? Tolong! Ah! 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 He.. 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 Kamu terutku sakit banget Yang penting.. Suami kamu tuh gak becus tau gak jaga kamu Dan kamu.. Kok bisa-bisanya ditinggal kayak gini? Dan kamu tuh gak ada hak buat ngomong suami aku gak becus kayak gitu Fi.. Kamu sadar.. Disini yang ada buat kamu sekarang aku Aku gak bisa.. Aku gak bisa.. Mbohongin perasaan aku Kalo aku masih sayang sama kamu Fi.. Fi.. Dek! Udah.. Gak usah turun sendiri.. Udah.. Gak usah turun sendiri.. Hati.. Lihat dong.. Aku jagain nih bayi.. Bayi pertama kita soalnya.. Aku mau liat ah.. Udah keliatan gak? Masih kecil banget lah.. Sama juga masih 8.. Aku keburu liat cewek atau cowok gitu maksudnya.. Masih 8 minggu.. Jadi nih.. Di sini.. Kan masih kecil banget kan.. Ya udah.. Sayang sabar dulu.. Yang penting kamu bisa jaga.. Aku kan gak bisa sepenuhnya jagain kamu.. Kalo aku.. Dines.. Kamu di rumah sendirian.. Ya kan.. Kita jauh dari orang tua soalnya.. Iya sayang.. Iya.. Kamu seneng aja.. Kamu kan tau.. Aku istri yang kayak gimana.. Istri yang kuat.. Yang mandiri dari dulu.. Tapi pada lagi.. Karena kamu ini untuk pertama kali hamil.. Jadi kan.. Tantangan baru buat kamu.. Iya kan.. Iya sih.. Dokter tadi bilang.. Aku kudu bener-bener.. Istirahat yang cukup.. Bad dress kan.. Katanya dokter tadi.. Ya.. Kayaknya sementara.. Aku emang ambil cuti dulu.. Untuk kerjaan.. Di interpinnya.. Di.. Minimal.. 5 bulan mungkin.. Diusahat 5 bulan mungkin udah kuat.. Tadi kan dikasih obat ini ya.. Obat penguat kan.. Iya.. Ada obat.. Ada vitamin juga.. Soalnya kamu kayaknya tuh gak bisa diem.. Ya gimana.. Aku kan gampang bosen sayang.. Kamu tau sendiri.. Aku kalo udah nganggur itu.. Yang ada aku malah stress.. Makanya aku gak biarin kamu.. Ya.. Sendiri dirumah.. Maksudnya biar kerja juga.. Bukannya aku nyuruh kamu kerja.. Enggak.. Iya.. Soalnya aku tau basicnya kamu tuh gak mau diem orangnya.. Saya makasih ya kamu tuh.. Bener-bener bisa ngertiin aku.. Ada kan.. Suami yang.. Ya udah udah nikah.. Kamu nurut.. Kamu dirumah.. Tapi kamu masih kasih kesempatan aku di luar.. Buat tetep berkarya.. Yang penting kamu bisa menjaga.. Hati aku terutama.. Sekarang kita udah.. Ada calon anak.. Itu yang lebih utama.. Ya tetep juga sih.. Hatiku juga dijaga.. Hehehe.. Ya udah.. Aku ganti baju dulu ya.. Siap.. Pakai dasar tuh sekarang ya.. Aku beliin yang banyak ntar.. Tapi aku gak mau deh.. Serah kamu deh.. Belinya yang gimana aku beliin.. Ya kan biar tetep cantik.. Masa ya harus.. Seron terus.. Jadi aku masih dulu ya.. Oke.. Siap.. Alhamdulillah setelah tujuh bulan.. Akhirnya.. Tok.. Cara juga aku.. Yes.. Tugas.. Aduh.. Baru aja seneng-seneng.. Telepon minto nih.. Minto.. Minto nih.. Seperti ini.. Halo tol.. Oh.. Itu bener deh grup.. Aduh.. Sore ini juga.. Siap.. Siap.. Ya udah.. Kamu sebelum tunangan tuh.. Hajar dulu tuh.. Acualan tunanganmu tuh.. Hehehe.. Siap.. 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 Yuk.. 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 Assalamualaikum.. Aduh.. Tugas lagi.. Baru aja pulang-bulan kemarin.. Aduh.. Apa aku ngomongnya sama istriku ya.. Dia kan baru aja.. Hamil.. Aduh.. Aduh.. Sayang.. Ini.. Impaminnya dimilum berapa kali sih? Ehm.. Yang ini.. Ini ada tulisannya.. Tiga kali.. Yang ini dua.. Dua.. Iya.. Ini untuk pagi sama malem aja.. Ehm.. Kenapa sayang? Aku ada tugas lagi sayang.. Ehm.. Ini.. Ini.. Biar kamu baca sendiri.. Jangan bilang ke Timika.. Enggak.. Wah.. Cuma satu bulan.. Ya udah gapapa.. Lagian kan aku udah biasa.. Kamu tinggal tugas.. Kirain kamu mau ke Timika.. Soalnya ada.. Enggak lah.. Ada suami.. Temen aku.. Kemarin baru diberangkatin ke Timika.. Katanya setahun.. Enggak.. Enggak.. Ini bukan-bukan untuk.. Daerah konflik kok.. Cuma pengamanan.. Kayak pilkade gitu aja.. Oh.. Iya.. Paling gak.. Sebulan lah.. Udah deket.. Ehm.. Iya.. Ini suasananya beda sih.. Beda kayak biasanya.. Biasanya kamu dalam keadaan.. Ya biasa aja.. Sekarang.. Kamu hamil.. Ditinggal aku.. Itu yang aku pikirin.. Aku baru aja seneng kayak gini.. Sayang.. Kamu tuh.. Ngapain sih mikir kayak gitu? Kamu percaya sama kamu.. Ya mikir lah.. Aku sudah biasa sendirian.. Oke.. Enggak.. Kayak gini gitu.. Tiap harinya aku bisa ngawasin kamu.. Yang penting.. Kamu fokus sama kerjaan kamu.. Kamu fokus sama tugas kamu.. Pulang dengan selamat.. Itu yang terpenting buat aku.. Apa aku ngajuin ini aja ya.. Saya gak boleh dong.. Oke.. Kamu tuh abdi negara.. Jadi kapan aja harus siap.. Oke.. Udah kamu tenang aja.. Aku baik-baik aja disini.. Tapi aku yang berat tinggalin.. Sayang.. Di rumah ini tuh aman banget.. Aku tau masalah itunya.. Aku bisa bawa mobil sendiri.. Kemana-mana ada mobil.. Jadi aman kan.. Aku gak perlu motoran.. Udah kamu jangan khawatir kayak gitu.. Berangkatnya kapan.. Ntar sore.. Ntar sore.. Makanya aku bingung.. Aduh.. Ya udah aku siapin baju-baju kamu dulu.. Tapi.. Tapi ini memang risiko kuku sih.. Dari awal.. Aku sudah ngomong sama kamu.. Kita gak tau kapan ditugasin kemana.. Gitu kan.. Kadang kita dipindah kemana.. Iya.. 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 Aku udah siap kok.. Yang penting kamu jaga anak kita.. Ya udah aku siapin baju-baju kamu dulu ya.. Aku langsung pake seragam.. Bentar.. Aku mandi dulu ya.. Bertutullah cinta.. Mengucap satu.. Sayang.. Kamu gak boleh rewel ya.. Papa mau tugas dulu.. Jadi kamu berdua sama mama.. Oke? Sayang.. Yang di tasnya udah lengkap ya? Udah sayang.. Oh iya.. Waktunya di depan.. Iya.. Udah di depan.. Udah aku siapin.. Pertama.. Untuknya kamu.. Ya ampun.. Tuh aku karen gimana.. Ya bisa video call sekarang.. Bisa video call.. Bagian kan.. Gak kayak zaman dulu.. Harus gak pegang HP.. Waktu awal-awal kamu pelatian.. Dulu aku pelatian tuh.. Mau nelpon aja ya.. Kamu punya batalion kan kadangnya.. Kamu baik-baik ya.. Iya.. Udah kamu gak usah kayak gitu.. Aku sih baik-baik aja.. Iya iya.. Yaudah yuk.. Aku hanterin ya.. Sama kita terutama.. Iya.. Nggak hanterin.. Nggak nggak nggak.. Aku udah dijemput kok.. Di bidang depan sama trang batalion.. Oh.. Jadi aku gak usah ngasih.. Nggak usah.. Udah dikini aja kamu.. Atau.. Gimana ya.. Kamu gak datengnya sih disini.. Itu lu buat aku khawatir.. Sayang udah.. Tenteng aja.. Aku kawah capek.. Paper.. Ada ojek.. Ada ojol.. Udah gak usah.. Atau.. 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 Kayaknya kamu udah di.. Iya.. Siap.. Siap.. Meluncur ke depan.. Eh.. Kalo aku udah waktu.. Sebenernya aku bisa jemput.. Mama aku sih.. Untuk menjadikan kamu disini.. Gak usah kasihan mama juga kan.. Udah deh.. Yang penting kamu percaya sama kamu.. Kamu bisa jaga diri kamu sendiri.. Bisa jaga bagi kita.. Aku bisa tenang disitu.. Iya.. Yaudah kamu percaya sama kamu.. Kamu hati-hati ya.. Percaya.. Percaya.. Mending kamu jangan.. Gak.. Percaya sama kamu.. Ayo.. Udah gak ada yang ketinggalan.. Udah di depan.. Udah di depan teman-teman.. Kenapa? Udah gak ada yang ketinggalan kan.. Udah luah gak ada kan.. Copy.. dependency.. 대 ens.. Mereka ninta.. Tapi.. disini kan aman.. Sekamnya.. Stand by 24 jam.. Aman loh sayang.. Kamu gak usah telatip.. Udah.. Udah gue jengih.. Hati jaga kami kita. Ya, aku jangkatkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Assalamualaikum. Kok ada yang muka gerbang lah? Iya, kayaknya. Siapa ya? Eh, diam! Diam! Diam ya? Kamu ngapain? Tolong! Eh, aku terutu sakit banget. Ay, aku terutu sakit. Ay, aku terutu sakit. Oke ya. Aduh, aku harus segera telepon suami aku deh, pasti dia khawatir, nomornya 085-235, udah beberapa Halo, selesai, dong Halo, sayang Sayang, eh, nomor kamu ganti Halo, ini bener, kamu udah hampir selesai Setelah minggu ini lu gak aktif HP-nya, kemana sih? Ada apa, ada apa? Gak apa-apa, sayang Sim card aku rusak, jadi aku baru sempat untuk beli Kemarin aku bener-bener istirahat di rumah Jadi gak mikirin buat beli sim card baru Kamu tahu aku khawatir gak? Gak usah khawatir, sayang, aku baik-baik aja kok Sayang, kamu sendiri gimana? Di sana? Baik-baik aja kan? Sebenernya, selama seminggu ini aku butuh teman untuk cerita Sebenernya aku ada masalah sih yang di sini Jadi, aku ada yang fitnah, mungkin ada yang gak suka sama aku Jadi, aku di fitnah Mengambil suap Menerimaan suap baru Ya ampun Sayang, tapi kamu gak ngelakuin itu kan? Aku percaya kamu gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu Kamu tahu aku kan ngapain? Gak juga, gaji yang udah aku dapetin itu udah cukup, gue tahu Ya, udah lah Tapi kamu yang gak memikirkan itu Aku gak mau kamu mikirin itu Biar aku yang ngeresain ini di sini semua Yang pasti, aku akan baik-baik saja kok Ya udah Aku percaya sama kamu Kamu gak mungkin ngelakuin kayak gitu Ya udah, kamu Kamu ikutin aja gimana Penyelidikannya di sana Aku ikutin kok Jadi, selama-selama ini aku gak tugas belas ini Barang-barang masalah ini Ya udah Kalau gitu Aku Salam untuk beri kita Love you Love you too Buat kamu juga Selalu sayang kamu Tidak-tidak baik-baik di situ Iya, sayang dia Assalamualaikum Waalaikumsalam Gak mungkin aku ceritain sama Mas Ferry Kalau aku keguguran Sedangkan dia di sana lagi ada Mas Setelah Ya Allah Cobaan apa ini Ami sih Vivi Dan Kamu ngapain sih ini, Dan? Ya udah masuk, Dan Kamu kenapa nangis? Ini gak apa-apa, Dan? Kamu ada masalah Aku gak apa-apa Kamu ngapain kesini? Sebelumnya Aku minta maaf Aku gak bilang Kalau aku mau kesini Aku kesini Karena aku kangen sama kamu, Vivi Dan Kamu tahu kan aku udah nikah? Vivi, aku gak peduli Aku masih sayang sama kamu Dan Perbuatan kamu kayak gini tuh salah Aku tahu aku salah Aku tahu aku salah Tapi Aku udah namanya cinta Aku gak bisa Aku gak bisa bohongin perasaan aku sendiri Dan Hubungan aku sama kamu itu cuma masa lalu Vivi, oke Aku dulunya bukan apa-apa Aku orang gak punya Tapi sekarang aku buktikan sama kamu Aku seorang polisi sekarang Aku diri screen Oke, oke, oke Aku terlalu bangga sama kamu Tapi aku dulu ninggal kamu Bukan karena kamu gak punya apa-apa, Dan? Aku tahu Tapi waktu itu aku memantaskan diri buat kamu, Vivi Dan Kamu apa kabar? Dan Udah cukup ya Aku lagi ada masalah Aku baru aja keguburan Kamu dateng gak usah nambahin-nambahin masalahku deh Aku gak pengen nanti orang salah paham Emang kamu masuk kesini Suami aku gak ada Kamu keguguran? Suami kamu gak ada Dia lagi dinus dan Dia lagi kerja Udah Emang suami kamu? Udah gak usah bahas suami aku Yang penting Suami kamu itu gak becus tau gak jaga kamu Dan kamu Kok bisa-bisanya ditinggal kayak gini? Dan kamu tuh gak ada hak buat ngomong suami aku gak becus kayak gitu Vivi Kamu sadar Disini yang ada buat kamu sekarang aku Aku gak bisa Aku gak bisa Bohongin perasaan aku Kalau aku masih sayang sama kamu, Vivi Vivi Aku minta kamu pergi sekarang Dan Oke Tapi kalau kamu udah siap Udah siap buat kehilangan suami kamu Kamu boleh kembali sama aku Dan kamu ngomong apa sih? Kamu gila! Iya, aku gila Karena kamu Aku cinta sama kamu Selucu ini ya dunia Aku bener-bener capek Aku gak tau harus gimana lagi Dan aku udah berapa kali sih bilang sama kamu berhenti Dan berhenti Aku udah buktiin sama kamu Aku udah beli rumah Untuk masa depan kita Udah mending kamu tinggalin aja suami kamu itu Dia tuh gak ada buat kamu Dan kamu sakit Kamu sakit dan kamu sakit Aku emang sakit Aku sakit jiwa Itu semua karena kamu Aku emang bener-bener cinta sama kamu Ini luas Banyak cewek yang lebih baik Oke Aku gak peduli Aku udah bilang berapa kali Temen kamu? Ferry Suamanya Vivi Ah? Temen kamu? Mantan aku sayang Didan Yang pernah aku ceritain ke kamu Iya ada apa ya disini? Enggak, enggak Cuma mampir aja mas Barusan kekumpulan Dari temen saya disini Dan? Kamu gak belajar Terpon suami kamu Aku minta Mulai sekarang kamu berhenti, oke? Bilih yang pahit Iya, iya Iya, sorry Dia orang yang Sangat Aku hormati Dan sangat aku sayangin Kita tuh cuma masa lalu Oke Mas Aku emang seorang kaparat Tapi Aku akan bijak Menikapi ini Aku paham Kamu mantannya Vivi Tapi Kita sama laki-laki Kita harus Sportif lah Iya kan? Dia udah punya aku Punya suami Bukan Bukan karena aku tentara Atau angkatan Enggak Aku mengasapingkan itu Yang pasti Dia jaga kehormatan aku Dan aku harap Masnya juga bisa jaga kehormatan aku Sebagai laki-laki Iya Paham kan? Sorry, sorry Aku udah ganggu kamu Dan Aku yakin Kamu bisa bahagia Di luar sana Kamu bisa dapet perempuan yang lebih Baik lagi tuh bisa Aku minta maaf ya Aku udah ganggu kamu Aku minta maaf Udah gak apa-apa Aku Aku malu Mas Santai aja Yang pasti Masnya udah tau sekarang Vivi udah punya suami Oke? Iya aku pikir Suaminya itu Kerjanya Gak benar Suami aku baik-baik aja Aku bahagia dan Kamu bilang Kamu pengen aku bahagia Ya aku bahagia Sama suami aku Ya udah deh Kalau gitu Aku pergi dulu Ya udah Aku santai aja mas Kamu berteman sama Vivi Gak masalah Aku membatasi Tapi hanya sebatas teman Dan ada batas-batasan disitu kan Paham kan? Iya mas Sekali lagi saya minta maaf Aku juga ikut bahagia Kalau kamu bahagia Yaudah dan Kamu baik-baik aja Boleh kebaik aja Teng Aku atur banget Sorry aku gak ngambari kamu Sayang Harusnya aku masih besok kan buang Iya aku kaget aja Kamu tiba-tiba udah dateng Dan Bentar Kamu beneran gak masalah Gak marah Aku laki-laki Aku udah dewasa juga Ngapain aku bersikap Udahlah aku paham Masalah kayak gitu Aku juga banyak mantan Paham kan maksud aku? Iya kan aku pernah cerita Dia mantan aku yang over banget Dulu Yaudah dengan kejadian ini Mungkin dia udah paham Udah Gerti juga kan Gimana bagi kita? Set set aja Ada apa? Sayang masalah kamu gimana? Udah beres? Udahlah Ternyata Bener ada yang beritahu aku Aku janji sama kamu Kalo udah selesai masalah itu Aku balik Yaudah Aku balik kesini Berarti masalahku udah selesai Sekarang gimana anak kita? Sayang Aku Minta maaf ya Waktu kamu pergi Ada pencuri masuk rumah Siapa? Eh Diam 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 ya Kamu ngapain? Tolong Kamu terutmu sakit banget Kamu udah laporin polisi Kenapa kamu mau cerita Sama aku Aku gak mau bikin Kamu tambah kepikiran Sebenarnya ini masalah sangat fatal sekali Sangat vital sekali Kenapa kamu gak cerita? Harusnya kamu cerita Ya aku tau Kamu gak mau bebanin aku Tapi kita sama istri Yaudah Gak masalah Ini musibah Kamu gimana? Kamu gak marah kan? Marah buat apa? Bukan kamu Sengaja kan? Ini secara gak sengaja kan? Mungkin Tuhan masih belum Percayain kita punya anak Nah kita Yang penting kita berusaha lagi Misalkan nanti Tuhan nasih Yaudah Kita jaga bener-bener Mungkin ini bisa jadi Apa ya Pelajaran buat kita Sayang Makasih ya kamu udah selalu ngertiin Yaudah Itu kan memang menjadi komikernya kita Dari awal Kamu ngerti kamu Kamu juga ngerti aku Sayang Dari awal aku memang gak pernah salah ya Milik kamu Makasih Udah jadi Suami yang baik Suami yang bijak Buat aku Buat aku Bisa jadi tempat sandaran Ketika aku benar-benar butuh Aku juga salut sama kamu Ketika kamu ada orang yang gangguin kamu tadi Mantan loh Susah untuk kayak gitu Kamu jauh dari aku Ternyata kamu bisa jaga kehormatan aku disini Aku sayang banget tuh Saya Udah jadi Jangan lupa Pada kamu juga Bapak-pada Jangan lupa Yang lupa Perngkati Yang lupa Sangat Terima kasih Terima kasih telah menonton